Menanggapi program pemerintah provinsi NTT, tentang masuk sekolah jam 5 pagi ternyata di 6 negara yang tergolong sistem pendidikan terbaik dunia, mereka menerapkan jam masuk sekolah mulai jam begini. Simak videonya sampai selesai. 6 negara yang sering dianggap memiliki sistem pendidikan yang terbaik tahun 2021. Jam masuk sekolah di masing-masing negara. 1. Finlandia Di Finlandia, jam masuk sekolah untuk siswa SD dan SMP biasanya dimulai antara pukul 8 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 12 hingga pukul 2 siang. Sedangkan untuk siswa SMA, jam masuk sekolah biasanya dimulai antara pukul 9 hingga pukul 10 pagi dan berakhir antara pukul 2 hingga pukul 4 sore. Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan telah mendapatkan peringkat pertama dalam Indeks Pendidikan dan Keterampilan Global Global Education and Skills Index pada beberapa tahun terakhir. 2. Singapura Di Singapura, jam masuk sekolah untuk siswa SD dan SMP biasanya dimulai antara pukul 7.30 hingga pukul 8.30 pagi dan berakhir antara pukul 1.30 hingga pukul 2.30 siang. Sedangkan untuk siswa SMA, jam masuk sekolah biasanya dimulai antara pukul 7.30 hingga pukul 8.30 pagi dan berakhir antara pukul 2.30 hingga pukul 3.30 sore. Singapura juga memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Siswa di Singapura biasanya mencetak nilai yang sangat tinggi dalam tes internasional. 3. Jepang Di Jepang, jam masuk sekolah untuk siswa SD dan SMP biasanya dimulai antara pukul 8.30 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 2.30 hingga pukul 3.30 sore. Sedangkan untuk siswa SMA, jam masuk sekolah biasanya dimulai antara pukul 8.30 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 3.30 hingga pukul 4.30 sore. Jepang juga dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, dengan penekanan pada disiplin, nilai-nilai moral, dan keterampilan hidup. 5. Kanada Di Kanada, jam masuk sekolah untuk siswa SD dan SMP biasanya dimulai antara pukul 8.30 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 2.30 hingga pukul 3.30 sore. Sedangkan untuk siswa SMA, jam masuk sekolah biasanya dimulai antara pukul 8.30 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 3 hingga pukul 4 sore. Kanada dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang inklusif dan berpusat pada siswa. Sistem pendidikan Kanada sering dianggap sebagai salah satu yang paling maju di dunia. 6. Sweden Di Sweden, jam masuk sekolah untuk siswa SD dan SMP biasanya dimulai antara pukul 8 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 1 hingga pukul 3 sore. Sedangkan untuk siswa SMA, jam masuk sekolah biasanya dimulai antara pukul 8 hingga pukul 9 pagi dan berakhir antara pukul 3 hingga pukul 4 sore. Sweden juga memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan dikenal dengan pendekatannya yang inovatif dan progresif terhadap pendidikan. Nah bagaimana tanggapan sahabat literasi sekalian, apakah program pemerintah provinsi NTT soal jam masuk sekolah tersebut, bisa merubah SDM atau merusak SDM di NTT? Ayo berkomentar.